Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Esiet Terima kasih Terima kasih Terima kasih siapa? nungguin anak kau jadi curhaka sama orang tua dalam kondisi mati bapakmu sudah yang dibutuhkan bapakmu itu bukan kehadiranmu, enggak sama sekali kau pun tidak hadir umamanya tapi kau doakan orang tuamu kau segerakan pengurusan jenazah orang tuamu itu akan lebih memulihnya buat engkau daripada sekedar menunggu kedatanganmu, akhirnya jadi kacau penguburan itu juga kadang-kadang akhirnya hujan deras gara-gara nunggu anaknya ini jadi kalau kau dapat berita bapakmu meninggal dan kau tahu perjalananmu itu, kau berangkat kau tinggalkan perjalanan mau berangkat, tapi kau sampaikan kepada mereka segerakan jenazah bapakmu sampai sana bapaknya sudah dikuburkan, kau nak datang ke kuburan bapakmu kau sholat di atas kuburan bapakmu kau tetap melaksanakan sholat ini yang tadi kita sampaikan sholat ini yang bisa dilakukan oleh semua orang kalau memandikan, mengkafani dan menguburkan hanya beberapa orang melakukan tapi tak sholat semuanya bisa Rasulullah SAW pernah di Masjid Labawi itu ada seorang wanita wanita hitam, tua yang biasa membersihkan wanita itu meninggal dunia malam hari akhirnya sama para sahabat dimandikan, dikafani disolati, dikuburkan tanpa memberitahu Nabi SAW keesokan harinya Nabi SAW bertanya mana wanita tua itu matang dia Rasulullah meninggal disitu Nabi marah kepada para sahabat karena menurut sahabat ini orang ini orang aduh apa sih gak ada kedudukannya ada apa kita harus capek-capek membangunkan Nabi SAW untuk mensolatin dia maka Nabi marah ternyata wanita ini memiliki kedudukan tinggi di sisi Nabi SAW walaupun kerjaannya hanya membersihkan masjid lalu Nabi mengat tunjukkan dimana kuburan wanita itu berakat Nabi kebakinya dengan sahabatnya lalu disitu jadi Imam Salatin itu perempuan salya Allah maka ingat kembali lagi anak rusak berbakti seorang tuhan segera kalau ia bisa datang dengan segera Alhamdulillah gak bisa datang dengan segera pembedai luar negeri atau dari luar pulau yang kedatangannya memakan waktu panjang maka segera ke orang tuhan dan kau yang mengatakan karena jangan sampai kau yang mengatakan tunggu aku penguburan jangan maka biarkan mereka segera menguburkan sholat waib ya diperbolehkan sholat waib bagi mayat yang belum disolatkan di tempatnya setelah apabila sudah disolatkan maka terjadi perbedaan pendapat di antara orang karena Rasul salam itu mensolatin waib buat siapa buat siapa buat raja najashi yang ada di habasha yang dia gak disolatin oke sebenarnya mengatakan kalau sudah disolatin gak perlu sholat waib orang meninggal dunia gak ketahuan seperti terseret banjir atau orang ini terkena longsor dan tidak ketahuan gak sak jenazahnya gak ketahuan ketika itu sholat oh karena gak ketahuan tapi kalau sudah disolatin maka tadi yang disampaikan sudah mengatakan tidak karena itu sudah disolatin walaupun setelah masih mensolatin hak yang terakhir buat orang yang meninggal dunia siapapun dia adalah menguburkan wajib menguburkan mayit walaupun mayitnya orang kafir dikuburkan dan kalau kita lihat jamaah ini sebuah karunia Allah yang aku bahwasannya memuburkan jenazah bukan mengurusin jenazah setelah dia meninggal dunia itu yang sesuai dengan syariat Nabi Adam sampai hari ini adalah umat Islam ada mereka yang membakar jenazah ada yang mereka membawa jenazah dimasukkan ke dalam kuah ada yang membangun bangunan seperti piramid di Mesir itu kuburan piramid orang sudah mati diteruk di sana Nabi Adam ketika meninggal dunia beliau meninggal dunia berapa umurnya berapa umurnya Nabi Adam waktu meninggal dunia Tuhan yang menjawab berapa 950 kurang sedikit kurang sedikit 950 itu Nabi Nuh lebih dari Nabi Nuh Marissa Nabi berapa Nabi yang mau jawab nah seribu tahun kurang jadi umurnya Nabi Adam itu sebenarnya seribu tahun tapi beliau menghadiahkan sebagian umurnya kepada Nabi Daud A.S jadi ketika anak keturunan Nabi Adam itu dipaparkan kepada Nabi Adam Nabi Adam melihat dikeluarkan oleh Allah dari punggung anak keturunannya dia melihat salah satu dari Allah jadikan cahaya diantara dikeningnya diantara kedua matanya ada diantara mereka yang cahayanya menarik buat Adam mengkilapnya itu tanya sama Nabi Adam tanya kepada Allah Ya Rabbi siapa yang indah berapa kau jadikan umurnya 60 tahun Nabi Adam mengatakan tambahkan buat dia dari umur 40 tahun jadi berapa umurnya Nabi Adam 960 waktu Nabi Adam itu dijatangin oleh Malaikatul Maun Nabi Adam mengatakan bukankah telah masih tersisa dari umur 40 tahun kata Malaikat bukankah kau sudah hadiahkan kepada Dawud Oh iya kata Nabi Adam baru ingat Nabi Adam Nabi Adam sakit ketika Nabi Adam sakit Nabi Adam kumpulkan anak-anaknya dia mengatakan ini aku rindu kepingin makan anggur dari surga atau buah dari surga Nabi Adam pernah tinggal di surga sehingga sebelum mati dia ingin ketika dia sakit bayangkan anak-anak yang berbati anaknya Nabi Adam semuanya keluar cari buah dari surga padahal mereka tahu gak bakal dapat buah dari surga tapi anak yang berbakti apa yang diinginkan orang tuanya kok jangan ngomong aduh gak boleh ayah gak mungkin dapat kok katakan bapaknya minta ini ya aku carikan ayah kok cari pulang gak ada apa-apa sampaikan gak ada ayah gak dapat itu ketika anaknya keluar mereka berjumpa dengan malaikat-malaikat dalam wujud manusia yang bawa cangkul yang bawa skrob itu apa skrob itu bahasa jauhnya serok ya terus bawa kayak timba buat ngangkut itu mereka ini tanya kalian mau kemana kata mereka bapak kami rindu memakan buah surga kata malaikat itu sudah datang waktunya walaikum akhirnya dicabut nyawanya Nabi Adam ketika datang itu malaikat istrinya itu tidak ingin hawa tidak ingin malaikat itu masuk kata Nabi Adam sudah aku sudah waktunya maka setelah dicabut nyawanya itu malaikat ngajarin kepada anak-anaknya bagaimana nguburkan jenazah karena kejadian pertama kematian kematian siapa habil 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 tahu dari mana kok bisa habil habil yang yang bunuh jadi kok kok itu kotil yang bunuh itu kok itu kotil jadi yang membunuh itu kobil yang membunuh habil ketika itu yang memakamkan siapa si kobil pokoknya gali ditutup karena melihat burung melakukan hal itu tapi bagaimana pemakaman yang sebenarnya mereka belum tahu sehingga ketika Nabi Adam meninggal dunia disitu malaikat mengajarkan jadi dibikin lahat kuburan Nabi Adam itu lahat di sebenarnya hadith digali dimasukkan malaikat yang memasukkan anaknya semua melihat ini sunnahnya ayah kalian dan itu yang dilakukan umat islam seperti itu Allah mengatakan dari tanah kami menciptakan kalian dan kepada tanah kami membalikkan kalian dan kelak dari tanah pula akan dibakitkan kembali untuk hidup yang baru laki nantinya jadi kuburkan jenazah kuburkan jenazah dikuburkan di pemakaman umum umumnya sunnahnya dimakamkan di pemakaman umum jangan dimakamkan di rumah karena kalau jenazah dimakamkan di rumah ya yang pertama menjadikan tanah itu jadi milik yang mati jadi kalau dikuburkan disana yaudah tanah itu milik dia tuh kalau taruh disana sehingga ketika menjual rumahku nantinya atau apa kesian kalau akhirnya kuburannya harus relokasi dan itu kau mengeluarkan hak dia dia punya hak tinggal disitu karena anaknya mau jual rumah akhirnya dibongkar dikarenakan pihak pembeli tanah gak mau ada kuburan disana maka kuburkan di pemakaman umum itu yang sunnah dan itu yang dilakukan oleh para sahabat nanti kecuali nabi yang memang memiliki kekhususan diperintahkan untuk mendalamkan liang lahat didalamkan karena jangan malas-malas kecuali di daerah yang memang kalau dalam keluar air kadang-kadang ada daerah-daerah sehingga di daerah yang banyak air itu kuburannya biasanya di tanah yang agak tinggi seperti di gumuk di gumuk-gumuk itu supaya tidak keluar air soalnya kalau tidak terlalu dalam nanti aroma tubuhnya masih keluar langkainya itu nanti yang kedua bisa digali oleh binatang nanti kemudian dimakan oh kesian anak pernah ketemu jenazah tapi belum dikubur ke Jakarta tahun 97 itu ada wanita tua meninggal dunia baru ketahuan mati setelah tiga hari badannya sudah dimakan tikus gimana kalau kuburannya enggak dalam akhirnya digali tuh sama tikus-tikus ketika dia mencium aroma langkai maka digali maka diselahkan untuk dalam kemudian hendak lah yang sistem kuburan itu ada dua lahat sama syak di Indonesia ini lahat apa syak lahat apa syak lahat itu kuburannya dibikin kayak ada selorokan ada laci kemudian jenazah ini dimasuki kalau syak itu tanahnya itu di tengahnya itu dilobangi jadi jenazah dimasuki di Indonesia semilah karena dia diterok di samping tapi tidak dibolak lubangin kebanyakan ya walaupun mungkin sebagian sudah mulai dilobangi di samping ditempelin ke arah kiblat kemudian dikasih papan jadi papan ini seakan-akan jadi selorokannya dia itu seperti itu itu boleh menguburkan jenazah dengan seperti itu hendaklah yang menurunkan maik ke dalam kuburan kaum laki-laki perempuan memang tidak ikut mengantarkan kepada kuburan walaupun yang meninggal itu perempuan tetap yang memasukkan adalah adalah laki-laki kemudian dia anjurkan suami boleh menguburkan istrinya tapi dengan catatan dia malah itu tidak mendatangi istrinya istri yang lain dia tidak mendatangi istrinya itu Rasulullah pada waktu putrinya meninggal dunia istrinya Uthman Rasulullah bertanya sampai tadi malam tidak mendatangi istrinya angkat tangan Abu Tolha suaminya siapa Abu Tolha anak kasih yang bisa jawab ibu Abu Tolha itu suaminya siapa Abu Tolha enggak bukan bapak sambungnya Anas bin Malik dia itu bapak sambungnya Anas bin Malik suaminya Ummu Sulaid yang ketika Ummu Sulaid nikah sama Abu Tolha maharnya apa masuk Islamnya Abu Tolha pada waktu itu Abu Tolha matakan aku ya Rasulullah akhirnya Abu Tolha yang menurunkan jenazahnya putrinya Nabi Uthman tidak ikut turun pada waktu itu dikarenakan Nabi bertanya siapa diantara kalian yang tadi malam tidak menghubungi tidak menghubungi istri tidak harus kerabat jadi yang turun ke dalam sana itu tidak harus kerabat tapi kerabat lebih utama yang turun kalau dia tidak menghubungi istrinya kemudian memasukkan majid ke kubur melalui arah kaki kuburan jadi kepalanya yang diturun dari arah kaki itu sunnahnya tapi kalau enggak dari arah manapun enggak ada masalah kemudian bagaimana letak tangannya si mayid lupa ketika selesai dimandikan letak tangan mayid di mana di atas dada atau lurus yang sunnah ternyata lurus bukan di atas dada itu yang sunnah jadi ketika Rasul meninggal dunia ketika para sahabatnya meninggal dunia lurus tapi ada pendapat dalam madhab syafiri yang membolehkan dua-duanya yang membolehkan lurus membolehkan di atas dada Tapi yang sunnah lurus Maksudnya kalau di atas dadanya Itu dalam manhab syafi Mereka menyebutkan Diperbolehkan hal itu Tapi kita lebih baik lurus Setelah lurus nanti orang kampung bingung Ini kenapa? Itulah jaman Kadangkala yang sunnah Jadi aneh Karena Manusia atau masyarakat sudah tidak terbiasa Melepaskan Nanti setelah dikubur Melepaskan tali-tali Ikatnya Tidak dilepas gak apa-apa Tapi dianjurkan dilepas Karena tujuannya mengikat itu untuk apa? Supaya tidak terbuka tadinya Sekarang sudah dikuburan Kan waktu diangkat takut terbuka Waktu diturunkan takut terbuka Tapi kalau sudah ditaruh disana Ya udah gak dibuka Tapi disunahkan dibuka Karena pernah kejadian Di Banten Itu ada ikhwan kita Ketika meninggal dunia Gak dibuka Tari-tari Gak apa-apa gak dibuka Itu satu kampung demo Karena takut jadi pocong Iya Akhirnya dimediasi sama MUI Apa ini itu duduk bersama Baru dikasih penjelasan sama MUI Kalau itu bukan wajib gitu Membukanya itu Dan kalau tidak dibuka Ya di pocong itu gak ada Karena masih ada orang yang meyakini Seperti itu di masyarakat Tapi disunahkan meninggikan kuburan Sejengkal Kemukaan tanah Tidak rata ya Artinya Untuk membedakan dia dengan jalan Atau apa Dikasih Kemudian Hendal kuburan dibentuk Seperti punuh Diberi tanda Boleh gak kuburan dikasih nama Dianjurkan untuk dikasih nama Kalau harus dikasih nama Cukup nama saja Tidak perlu menyebutkan Kebaikan-kebaikan dia Fulat yang telah melakukan ini Fulat Jadi dikasih Kayak prasasti Gak perlu dia sudah mati Selesai Kalau dia orang baik Orang kampung akan mengingat Kalau dia orang burung Gak perlu kau berbohong Karena malah akan membuat orang kampung Sedih Mereka akan mencelah orang yang mati Kadang-kadang di kampung itu Setelah sholat ijazah Ada Pernyataan Paksaan Dari orang-orang Bapak-bapak Yang meninggal ini orang soleh Apa Tidak soleh Kata orang kampung Padahal orang gak baik Jadi dipaksakan Karena memang Kesaksian dari Orang-orang di bumi ini Akan diterima oleh Allah SWT Jadi kalau orang kampung Mengatakan Fulat orang baik Insyaallah jadi orang baik Tapi tidak dengan Dipaksa Untuk menyebutkan orang baik Fulat orang baik Ya baik Jangan diterima oleh orang yang gak benar Kemudian setelah dimakamkan Doa Disini subhanallah Rasulullah SAW itu Sepanjang yang anak tahu Ketika di kubulan Beliau tidak memimpin doa Tapi beliau Nyuruh berdoa Nyuruh berdoa Beliau berdiri Mengatakan kepada para sahabatnya Setelah selesai pemakaman Istagfiru li'afikum Wasallallah Lahu tazbid Fa'innahul an yus'ah Nabi berdiri mengatakan Istagfiru li'afikum Mohonkan ampun Buat saudara kami Jangan Kalian pergi pulang Jangan dulu Kalian doa dulu disini Mintakan ampun Buat saudara kami Wasallallah Lahu tazbid Dan mohonkan Kepada Allah Buat dia Dan teguhan di hatinya Dia sekarang ditanya Lalu Nabi berdoa Dan para sahabat berdoa Dan disini jama Ketika semua berdoa Dari hati masing-masing Itu doa akan lebih dikabulkan Karena kehusuan mereka Allah tidak mengabulkan doa Dari hati yang lalai Kalau hanya sekedar mengaminkan Kita lihat Sebagian hanya mengaminkan Itu sambil ngobrol Bisa mengaminkan Sama temannya Baru datang Masya Allah Kau baru datang Amin Amin Yang berapa Amin Amin Apa yang dia amin Ya itu doanya Yang berdoa disana Maka Nabi AS Memberintahkan Agar kau berdoa Dan seorang anak Doanya beda Dengan orang lain tentunya Karena dari hati Dia mendoakan ayah Maka sekali lagi Muslim itu Wajib belajar Apalagi urusan doa Karena doa ini senjata kita Yang paling ampuh Untuk menghadapi segala hal Insya Allah kita lanjutkan pada Sesi yang akan datang Masih ada sisa 10 menit Nah Kalau ada pertanyaan Silahkan Bapak-bapak Ini ada pertanyaan tertulis Nah ada pertanyaan Apakah boleh seorang Muslim Mendatangi orang kafir Yang mati Dan bertakziah Kepada orang Kafir Kita punya kerabat Atau kita punya teman Orang kafir Maka bertakziah Kesana untuk Mengucapkan bela sungkawa Enggak ada masalah Yang penting kita Tidak ikut ritual Mereka Mereka Macem-macem Kita cuma Ikut mengatakan Kita turut berduka Kemudian Boleh kalau saat Mendoakan yang mati Enggak boleh Mendoakan yang mati Tidak boleh Kalau dia mati Dalam kondisi Mendoakan keluarganya Boleh kita doakan Semoga dapat hijaya Keluarganya Mudah-mudahan Kau sabar Dan mudah-mudahan Allah memberikan hijaya Kepada keluarga Yang ditindak Seperti itu Tidak masalah Warahmatullahi Nah Itu ada pertanyaan Silahkan Assalamualaikum Para ustad Kalau Menyolatkan Jenajah itu Bisa Berkali-kali Misalkan saya Menyolatkan Satu kali Kemudian Saya pengen lagi Solatkan lagi Kemudian Pengen lagi Berulang-ulang Boleh gak Itu yang pertama Yang kedua Bagi Jenajah Yang Mempunyai Kewajiban Mempunyai utama Itu kan Rasulullah Menanyakan dulu Apakah Jenajah ini Punya Kewajiban Kalau Yang saya tahu Kalau dia punya Kewajiban Rasulullah Tidak mau Menyolatkan Itu biasanya Dari pihak keluarga Ada yang Ada yang Menanggung Nah Seandainya Si keluarga ini Ternyata Sampai bertahun-tahun Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Itu bagaimana Karena Yang saya tahu Banyak sekali Banyak sekali Orang yang Meninggal dunia Tapi Kewajiban Keluarnya itu Ternyata masih Belum selesai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Nah Ini pertanyaan yang menarik Ada dua pertanyaan Yang pertama Bagaimana kita Men-sholat kerja nazah Berkali-kali Jadi sunyahnya Kita sekali Tapi kalau ada jamaah Lagi baru Kita sholat lagi Tidak ada masalah Kita sholat lagi Karena kan Sholat sendirian Sama sholat berjamaah Beda Jadi sholat berjamaah itu Memangnya Memang rombongannya Banyak di masjidnya Tidak cukup Mereka sholat lagi Kemudian kita Ana mau ikut lagi Apa-apa Sholat lagi Karena ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mensholati jenazah Yang di kuburan itu Itu sahabat ikut Mensholati kembali R.A.W Berkaitan dengan pertanyaan kedua Ini nanti akan Jadi pembahasan kita Pembahasan kedua Tentang masalah Yang berkaitan dengan harta Dengan mayid ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Pernah Tidak Mau mensholati Orang yang punya hutang Setelah itu Beliau mensholati Kenapa? Karena ternyata Beliau sendiri Yang menanggung hutang Dari bayi tulman Jadi kalau ada orang Meninggal dunia Meninggalkan hutang Awalnya Nabi bertanya S.A.W Punya hutang dia Tapi gak mensholati Sallu Alaihi Wasallam Sampai kalau ada sahabat Yang menanggungnya Ya Rasulullah Hutangnya Ada yang nanggung Baru Nabi mau Mensholatinya Setelah Umat Islam sudah mulai Punya harta pada waktu itu Maka Menjadi tanggungan Bayi tulman Sehingga Kalau ada yang punya hutang Bayi tulman Yang menanggungnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ternyata Banyak anak-anak Yang menunda Pelunasan Hutang orang tuanya Bagaimana dengan Seperti itu Ya Mayit itu Akan tergantung Sampai hutangnya Dilunasi Maka kalau tadi Kita bicarakan Ada anak yang Durhaka ketika Orang tuanya hidup Ada anak Durhaka ketika Orang tuanya Meninggal dunia Ada yang Durhaka setelah Orang tuanya Dikuburkan Dia masih Durhaka sama orang tuanya Maka insyaallah Kita akan Membahas panjang lebar ini Ketika membahas tentang Hak-hak harta Yang berkaitan dengan Mayit insyaallah Warahmatullahi wabarakatuh Ya Ada pertanyaan di belakang Bapak Yang pakai baju putih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat Di masyarakat Perlakuan Memakamkan Kepada Yang dianggap Pahlawan Seperti di makam Pahlawan Ada upacara Militer Dan Sepertinya Tidak ada fatwa Dari ulama Mengenai Tata cara itu Apakah Dibolehkan Misalnya dengan Ada salvo Tembakan Seperti itu Demikian Makasih Subhanallah Iya Kita lihat Kayaknya Kita perlu Fatwa MUI Perlu mereka Mengeluarkan Fatwa Entah kita Mencontoh Siapa Kita tuh Sudah mencontoh Siapa Mereka mati Seorang militer Dikasih Bintang Satu Apa Bermanfaat Buat dia Bintang Dia sudah mati Yang Gaji Bansiunan Buat Istrinya Naik Paling tidak Dia dikenal Sebagai seorang Gender Kemudian Dikata Kepacara Militer Dengan Tembah Dengan Macem-macem Subhanallah Ini termasuk Tradisi Barat Yang diadopsi Di negeri kita Apakah Dulu Pahlawan-pahlawan Kemerdekaan Seperti Mereka Dimakamkan Mereka Yang mati Jahid Insyaallah Ketika Berperang Melawan Belanda Ketika Mereka Mati Kubur Kini Selesai Kalau Yang sekarang Ana Lihat Itu Tradisi Barat Apakah Di Barat Seperti Itu Seperti Itu Tradisi Yang Di Adopsi Tempat Ini Dalam Kematian Seharusnya Itu Kalau Memang Mau Berbuat Baik Kepada Pahlawan Itu Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Pemakaman Secara Militer Itu Dikasihkan Kepada Keluarganya Selesai Gak Butuh Keluarganya Itu Seperti Itu Mereka Mau hidup Menghormatan Yang Dibutuhkan Itu Doa Sama Dia Dan Yang Dibutuhkan Keluarganya Adalah Fulis Kalau Cuma Sudah Melihat Dimakamkan Secara Militer Secara Terhormat Yang Terhormat Itu Ketika Dia Dikuburnya Diluaskan Oleh Allah S.W.T Memang Kayaknya Perlu Meminta Fatwa Kepada MUI Agar Mereka Bisa Memberikan Masukan Kepada Kepada Negeri Kita InsyaAllah Ini Masukan Yang Bagus Sekali Mungkin Nanti Kita Juga Bisa Ajukan Kedewan Fatwa Di sebelahnya Ada yang Tanya Baru Yang Kedepannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tanya Tentang Adanya Ajan Dan Khotbah Di Pemakaman Beberapa Tempat Itu Pada Saat Mengumpurkan Sebelum Ditutup Itu Ada yang Melakukan Ajan Setelah Itu Kemudian Ada yang Memberikan Semacam Nasihat Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ia jemaah Dengan Syariah Yang kita Lihat Mengadhanin Jenazah Disini Seorang Muslim Ketika Beribadah Maka Diperintahkan Untuk Ikhlas Allah Dan Mengikuti Sunnah Rasul Perlu Ditanyakan Apakah Ketika Nabi Alayhi Salatu Assalam Meninggal Dunia Beliau Diadhani Oleh Ali Bin Abi Talib Oleh Fubayr Yang Tur Atau Tidak Ketika Putrinya Nabi Meninggal Dunia Apakah Diadhani Dan Di Komati Sepanjang Yang Anda Tahu Tidak Pernah Terjadi Di Masa Rasul Sallallahu Sallallahu Ketika Sebagian Orang Ditanya Enggak Ustaz Ini Untuk Mengingatkan Yang Hidup Ya Memang Gimana Kalau Ketika Orang Itu Komat Dinazah Ikut Bangun Sholat Maka Tidak Bahkan Ketika Disolatin Pun Tidak Ada Adhan Tidak Ada Komat Ketika Dia Disolatin Itu Tanpa Adhan Dan Tanpa Komat Maka Perlu Ditanyakan Kepada Orang Orang Yang Melakukan Itu Coba Apakah Rasul Sallallahu Sallam Dan Para Sahabat Mengadhani Dan Komat Bidang Kuburan Itu Pertanyaan Yang Pertama Ada Pertanyaan Kedua Khutbah Atau Rasulullah Sallallahu Kadang Kadang Memberikan Nasehat Di Kuburan Kadang Kadang Memberikan Nasehat Kadang Kala Nasehat Itu Diberikan Sebelum Pemakaman Jadi Para Sahabat Berangkat Bawa Jenazah Ke Kuburan Sampai Kuburan Ternyata Kuburannya Belum Digari Dan Ini Kita Lihat Ternyata Semua Sahabat Itu Sibuk Ngapain Sibuk Nyolatin Jenazah Sibuk Bawa Jenazah Sampai Kuburan Baru Mereka Bareng-bareng Gali Kuburan Kalau Sekarang Enggak Alhamdulillah Jadi Yang Gali Kuburan Tuh Gak Solatin Jenazah Jadi Dia Cuma Sebagai Pak Kerja Dapat Dapat Upah Dulu Itu Pernah Kejadian Kayak Itu Mereka Sampai Kuburan Belum Dikah Dan Alhamdulillah Dengan Ada yang Kemudahan Sekarang Bisa Di Bali Dibikin Rahat Kemudian Orang Yang di Kuburan Pulang Pulang ke rumah Ikut Mensolatin Ikut Membawa Sampai Kuburan Mereka Bisa Dapat Pahala Dua Kirahat Terus Bagaimana Memberikan Nasihat Boleh Di Kuburan Asalkan Tidak Terlalu Lama Di Sana Rasul Sosan Pernah Cukup Lama Memberikan Nasihat Karena Memang Gali Kuburan Cukup Lama Waktunya Seperti Itu Sehingga Kalau Memang Belum Digali Meng Kasih Nasihat Kepada Orang Orang Yang Duduk Karena Kebanyakan Orang Disana Dikuburan Ngobrolnya Dunia Dikuburan Ngobrolnya Tentang Dunia Seharusnya Dikuburan Ingat Mati Yang Ditanya Masalah Kok Gimana Pasar Sekarang Dusep Pasar Sekarang Iya Yang Rami Kuburan Yang Rami Kuburan Ada Jelas Makanya Seperti Itu Kiranya Jadi Memberikan Nasihat Boleh Tapi Tidak Terlalu Lama Kemudian Melihat Kondisi Orang Disana Tanya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mengenai Doa Orang yang Meningga Butuh Doa Dari Anak Yang Soleh Kalau Orang Tua Tidak Tidak Punya Anak Gimana Masalah Doa Terima Kasih Masya Allah Kenapa Tidak Punya Anak Belum Nikah Kau Disebut Orang Tua Anak Bingung Orang Tua Tapi Tidak Anak Anak Tidak Kan Adem Kalo Anak Adam Mati Putus Semua Kecuali Tiga Salah Satunya Apa Anak Soleh menurut doakan. Gimana kalau gak punya anak? Atau anaknya tidak soleh? Maka doa orang-orang lain insya Allah sampai buat dia. Jadi kalau bicara doa, sebenarnya doa dari siapapun Allah mendengarnya. Cuma doanya anak soleh ini tanpa pamri. Doanya anak soleh ini tidak putus. Kalau kita sohibnya, kalau kita berangkat ada fulan meninggal, kita hanya mendoakan waktu itu saja. Selesai itu, selesai udah. Tapi anak soleh akan berhenti. Tidak. Dia akan terus mengatakan, terus tidak berhenti mendoakan orang tuanya. Maka bagi orang-orang yang tidak punya anak, hendaklah dia bisa memiliki anak-anak asur yang tetap mengingat menyoklahkan anak anak-anak itu, anak-anak yatim, dia melihara. Karena doa itu sejatinya dari siapa saja Allah mendengarnya. Cuma dari anak soleh tidak putus. Karena dia terus berdoa. Baratullah fiqh, bukankah tidak boleh membaca Quran di kuburan. Kenapa tadi boleh sholat di kuburan? Iya. Tadi gak membaca Quran di kuburan. Mensolati jenazah. Jadi memang tidak ada anjuran membaca Quran di kuburan. Tapi tadi mensolati jenazah karena Rasul S.A.W. tidak mensolatinya di masjid ketika itu. Atau di tempat selain masjid boleh mensolati jenazah. Maka tidak ada hubungannya dengan membaca Quran dengan mensolati jenazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dirasakan oleh si mayat di dalam kubur apabila anak-anaknya mendoakan bersodakak untuknya, berfikir untuknya. Dan apakah ada siksaan apabila anak-anaknya lalai mendoakannya dan fikir apa yang kita ucapkan setiap detik dari kita untuk orang tua kita di dalam kubur. Masya Allah. Iya, jaman. Tentunya mayat akan merasakan doa-doa yang dipanjarkan oleh anak-anak. Bagaimana kuburan itu akan terasa nyaman. Terasa luas. Bahkan Rasul-Rasul menceritakan nanti ada mayat yang ketika masuk surga bingung dia. Dia bingung. Aku kok bisa dapat tempat kayak gini. Dia tahu dengan amalannya. Semua orang itu tahu dengan dengan amalan dia. Dia gak pantas dapat itu. Itu gara-gara istighfar anak membuat kau. Jadi kalau bicara manfaat manfaatnya banyak. Oleh karena itu Nabi AS ketika berdiri di atas kubur nyuruh para sahabat untuk untuk beristighfar. Untuk mendoakan itu mayatnya. Berarti dia akan merasakan hasil doa itu. yang dimudahkan, yang diluaskan isi doa kita apa. Ya Allah jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Artinya kalau Allah kabulkan doa kita kuburan Bapak kita jadi taman-taman surga. Seperti itu. Bicara apa yang paling utama maka istighfar. Istighfar buat orang tuanya. karena yang paling dibutuhkan adalah ampunan buat dia dan rahmat Allah. Umbamanya kau cuma bisa saat anak hanya bisa membaca Rabbil Bapak Allahumma gfirlahu warhamhu Allahumma gfirlahu warhamhu tambah wa'afihi wa'afu anhu itu kau baca terus itu gak apa-apa maka segala macam doa yang bentuknya istighfar memohonkan kebaikan itu baik. kemudian apakah anak-anaknya berdosa kalau tidak mendoakan ya anak-anak akan jadi anak durhaka aja dan kita tahu anak-anak ini durhaka jadi berbakti kepada orang tua ini tidak hanya ketika hidup tidak hanya ketika dihadapannya ada anak yang menghargai orang tuanya kalau di depan orang tua tapi anak yang soleh adalah yang menghargai orang tuanya di depan orang tuanya dan mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya tidak ada wa'alaikum ayo usah berapa lama penghuni kubur merasakan di dalam kubur karena belum lama kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan apakah ayah dan ibu kami disana sudah bertemu karena kami selalu mendoakan semoga mereka sudah bertemu dan bahagia disana ya tergantung amalannya penghuni kubur ada ziarah diantara mereka iya yang boleh ziarah tapi apa orang di penjara boleh ziarah boleh orang di penjara keluar ke rumahnya ziarahin munjung tidak boleh tergantung bagaimana dia di alam kubur sana kalau dia orang yang soleh ada yang tidur jadi tentang alam berzah ini ya tadi kita tidak akan tahu kecuali dari potongan potongan cerita dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada riwayat yang mengatakan dia tidur ada riwayat yang mengatakan kalau ada yang berkunjung ke kuburan mengatakan assalamualaikum dia itu jawab ada yang mengatakan bahwasannya mereka itu kuburan kiri kanan itu kadangkala berpengaruh kalau yang disebelahnya orang yang disiksa sebelahnya itu bisa jadi merasakan ada keributan di sebelah makanya dianjurkan untuk menguburkan bersama orang-orang yang soleh makanya umat islam dibisahkan kuburannya sama orang kafir tidak dikumpulkan bersama mereka jadi kalau ditanya apakah sudah bertemu wallahu ala doakan terus semoga mereka berbahagia di lampu dosa-dosanya adhu wallahu ala soh mungkin nanti pertanyaan yang tersisa bisa kita baca di pertemuan yang akan datang kita cukupkan sampai sini subhanallah ma'abihamdika shandhu allah inilah astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan syukuran jazat ala khairah kepada al-satah jazat ala khairahmatullahi wabarakatuh jazat ala khairahmatullahi wabarakatuh